Intro Menjadi salah satu gelandang andalan Pep Guardiola musim lalu, membuat Ilkay Gundogan tak mengalami kesulitan beradaptasi dengan permainan Barcelona bersama Xavi Hernandez. Seperti kita ketahui, Pep Guardiola pernah bekerja sama dengan Xavi Hernandez ketika masih menukangi FC Barcelona. Keduanya punya chemistry yang kuat dan membangun squad yang menjanjikan. Dan terbaru dalam melawan Cadiz, setelah comeback dari cedera yang ia derita, Ilkay Gundogan menampilkan performa yang menawan. Bahkan dia membuktikan kualitasnya sebagai otak baru FC Barcelona. Ya, seperti kita ketahui, squad tim katalan FC Barcelona mungkin tak banyak membeli pemain musim ini, terkhusus pemain dengan nominal transfer yang cukup besar. Masalah financial masih melanda klub ini, yang diprediksi baru akan usai musim depan. Meski begitu, Barca tetaplah Barca, tim yang akan jadi favorit untuk meraih gelar juara tiap musimnya, mulai dari La Liga, Copa del Rey, hingga Liga Champions sekalipun. Dibandingkan rival abadi mereka Real Madrid yang berhasil mendatangkan bintang supermahal pada diri Jude Bellingham hingga Arda Guller, FC Barcelona mungkin jauh berbeda. Masalah finansial yang tengah mereka hadapi membuat tim katalan ini melakukan strategi yang berbeda. Pertama, yakni mendatangkan pemain gratisan. Dan yang kedua, bertaruh pada talenta-talenta muda yang memiliki potensi besar untuk menjadi tumpuan tim katalan di masa depan. Hasilnya pun cukup memuaskan. Dengan kecerdasan Xavier Hernandez, Barcelona disulap menjadi tim yang kuat dan haus akan kemenangan di setiap laganya. Dan terbaru melawan Cadiz dalam lanjutan La Liga Spanyol, Barcelona tampil cukup gemilang. Meski beberapa kali peluang-peluang matang yang mereka dapat kurang dimaksimalkan dengan baik, dan salah satu pemain yang mendapatkan sorotan lebih malam tadi adalah Ilkay Gundogan, yang tampil luar biasa sebagai otak permainan Barcelona. Kembali setelah mengalami cedera yang cukup serius, Ilkay Gundogan yang didatangkan Barcelona secara gratis dari Manchester City memang tak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Dia mulai bisa membaur dengan permainan Barcelona. DNA Barca dalam dirinya bahkan kini mulai terlihat. Dan malam tadi, permainan Gundogan jelas mengagumkan. Ia memainkan permainan individu luar biasa. Ketenangan, kelincahan, serta kecerdasannya benar-benar menghidupkan permainan Barcelona. Sebuah aksi gemilang Gundogan ditutup dengan ases brilian untuk Pedri Gonzalez. Sekaligus membawa Barcelona meraih poin penuh, usai menang dengan skor 2-0. Dia masih memakai nomor 28. Maldogan support. Gundogan, yang akhirnya memberikan diri. Ilkay Gundogan. Gundogan, ini menjelaskan di sini. Ini menjelaskan di sini. Ini menjelaskan di sini. Ini menjelaskan di sini. Di sebuah caneri, mereka menjelaskan di sini. Ya, dalam laga yang pada akhirnya dimenangkan Barca dengan skor 2-0 tersebut, Ilkay Gundogan bermain penuh selama 90 menit di lapangan. Dia berhasil membuat catatan yang luar biasa. Di mana menurut laporan dari SofaScore, Gundogan berhasil membuat 114 sentuhan dengan bola, 93 persen akurasi umpan, membuat 6 umpan penentu, 2 tembakan, serta 1 asis yang brilian. Sebuah performa gemilang yang ditunjukkan Gundogan malam tadi, menjadikan dirinya sebagai pemain dengan rating tertinggi. Sementara itu, melihat apa yang ditunjukkan Ilkay Gundogan malam tadi, membuat Xavi Hernandez memberikan pujian yang cukup besar. Di mana menurutnya, Ilkay Gundogan telah menunjukkan DNA Barca yang sesungguhnya. Dia kini akan menjadi otak permainan tim Katalan untuk seterusnya. Gundogan adalah landasan tim kami. Dia memiliki DNA Barca. Dia tidak pernah kehilangan bola. Saya pikir pertandingan ini seharusnya berakhir 4-1 atau 5-1. Unggap Xavi Hernandez dikutip dari Marga. Barcelona sendiri selanjutnya akan menghadapi Villarreal pada akhir pekan depan. Jika melihat penampilan Ilkay Gundogan malam tadi, Xavi jelas tak perlu berpikir lagi. Dia akan menjadikan Gundogan sebagai otak permainan mereka dan menjadikan Barca menjadi tim yang lebih kuat lagi. Yap, jadi itulah sedikit cerita bagaimana kecerdasan Ilkay Gundogan yang mulai dipercaya sebagai otak permainan Barcelona. Terima kasih. 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 Terima kasih.